Intro Sebanyak 16 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan korban atas nama Husnul Nasution dalam kasus peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Jalan Rawa Cangguk, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan rekonstruksi dilakukan di halaman Mapolsek Medan Area Dari hasil rekonstruksi, Wanda Caniago yang menjadi pelaku pembunuhan bersama adiknya Teddy Caniago yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang secara bersama-sama melakukan tindakan pengeroyokan terhadap korban Dengan menggunakan sebilah pisau, pelaku Wanda kemudian menusukan pisau ke dada sebelah kiri korban Pelaku kemudian berhasil ditangkap oleh tim khusus anti-bandit Polsek Medan Area dari tempat persembunyiannya di daerah Lubuk Pakam, Kebuatan Deliserdang, Sumatera Utara Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir saat ditemui mengatakan Untuk kedua pelaku dikenakan pasal 340, Subsider pasal 338, Ayat 1 Mengetahui dari awal bahwa antara korban dengan tersangka yaitu dipicu oleh masalah nakoba, yaitu masalah pembelian sabu Yang mana pihak korban sudah dikasih uang sama pihak tersangka tetapi korban tidak membelikan sabu tersebut karena uangnya tidak cukup Dari Sumatera Utara, Jakah Ahmad, Triberata TV Salam Triberata 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 Terima kasih.